Gambar pasien COVID-19 yang meluber di rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang viral di media sosial Twitter. Pihak rumah sakit membenarkan gambar tersebut karena okupansi kamar pasien COVID-19 sangat tinggi. Foto yang menggambarkan kondisi ruangan dipenuhi pasien dengan tenaga medis mengenakan APD lengkap ini viral di media sosial. Foto yang diduga hasil tangkapan kamera pengawas sebuah rumah sakit ini diunggah oleh akun Joel Pickard Sabtu lalu. Akhirnya diketahui kalau foto ini merupakan rumah sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang, Jawa Timur. Hal ini dikonfirmasi Kasubag Pumas RSSA Doni Iryan meski ia belum bisa memastikan sumber foto yang menyerupai IGD Incovid RSSA. Nah, foto-foto itu mungkin diambil pada saat terjadi stagnasi pasien-pasien yang ada di PD sehingga sampai melebar-melebar di belakang ini. Apa yang sudah kami lakukan, Rumah Sakit Saiful Anwar sudah memodifikasi sebenarnya IGD Incovid yang standarnya itu 20 bed, sudah kami modif menjadi 30 bed. Setelah itu kami juga memodifikasi ruang-ruang di sekitar Incovid. Keterisian kamar khusus pasien COVID sangat tinggi sampai melebihi 85 persen sehingga ruang isolasi tak mampu menampung. Padahal pihak RSSA sudah memodifikasi IGD Incovid yang standarnya 20 bed menjadi 30 bed. Selain itu, RSSA juga memodifikasi ruang-ruang di sekitar Incovid sehingga total ada 53 tambahan bed. Meningkatnya pasien COVID-19 di Malang, Jawa Timur di Jawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan membuka rumah sakit lapangan COVID-19 di Kota Malang. Saat ini, RS lapangan sudah diisi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Sekali lagi bahwa ini dulu sudah disiapkan tetapi sempat kemudian dihentikan karena proses yang kita lihat Malang Raya sudah melandai, melandai, melandai. Tapi kemudian tidak hanya Malang Raya, secara nasional juga ada kenaikan proses penyebaran COVID-19. Di rumah sakit lapangan Ijen Boulevard yang diresmikan 16 Desember lalu tersedia 306 bed dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang berupa sarana hiburan dan olahraga. Rumah sakit itu dilengkapi dengan tempat karaoke, gym, dan jogging track. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.